Intro Selesai sudah liburan keluarga tambun di Singapura Namun ada oleh-oleh apakah yang akan diberikan oleh Mahalini Reharja dan Rizky Febian dari Bunda Natali dan Jan Serta ada keseruan apa saja liburan mereka di Singapura Meski tampakan Sule karena sibuk bekerja Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita, CBC Merangkumnya Bunda Natali yang meski bukanlah ibu kandung Rizky Febian, Nem Putri, Jan dan Ferdi Namun ketulusan Bunda Natali memperlakukan adik-adik Rizky Febian Tak jauh berbeda dengan ketulusan cinta dan kasih sayang dari almar rumah ibunda mereka, Lina Jubeida Bunda Natali benar-benar tulus menyayangi mereka tanpa rekayasa Dan bukan karena ada maunya atau ada apanya Semua dilakukan mengalir begitu saja apa adanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya Ketulusan hati Bunda Natali merawat mereka sama seperti Dede Asam Anak kandungnya dari buah cintanya bersama Kansule, ayah dari Dede Asam, Aiki dan adik-adiknya Keakrapan Bunda Natali bersama adik-adiknya Aiki Tak hanya ditunjukkan saat bersama Kansule Pasca liburan ke Singapur pun meski tanpa kaderan Kansule karena sibuk bekerja Mengisi beberapa acara stasiun televisi Bunda Natali yang menghabiskan masa liburan di Singapur Mengkawal adik-adik Aiki ke beberapa tempat Yang menjadi idaman sebagian besar orang yang belum pernah ke Singapur Hei, mau pulang nak? Iya Terus sepatunya iya, ampun Hypes banget, kamu hypes Iya, oke? Oke, oke Kita pulang, pulang, pulang Pulang, semua pulang Pulang, 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 pulang Nah, ini Sule Family nih, iya Iya, nak Meski jauh dari tanah ibu Bertiwi Bunda Natali masih tetap mengingatkan Sule melalui video call Terlebih kepada anak sulungnya dan calon anaknya kekasih Aiki Siapa lagi kalau bukan Neng Lini Aku ada anak baru juga? Lini Lini nonton Oh, itu tuh udah restu banget berarti ya Sampai disebut loh, sampai disebut jadi anak Kayaknya aku waktu masih pacaran sama Gilang tuh aku gak pernah disebut anak deh Sampai pas udah nikah baru disebut anak, berarti Kang Sule sama Natali udah setuju banget ya? Nikah sama Lini ya? Hah? Hah? Aku tanggung jawab, nanti A-A sama Lini marah Biar mereka aja yang jawab ya? Iya Kalau gitu berarti di... Tanggung jawab Oh gitu Aku seneng aja kalau Lini, Bunda, kangen gitu Oh, udah gitu mirip lagi kan sama kamu kan? Katanya gitu ya Iya, aku sih yang lain mirip Betet Kalau aku ya Selain sangat mendukung hubungan asmara Aiki dan Telini Hingga siap mengawal sampai saling menghalalkan Bunda Natali pun sangat mendukung karir mereka Yang kini terus meroket Buktinya, sebelum bertolak ke tanah air Bunda Natali yang menggoyong 11 orang ke Singapura ini Menyempatkan jalan-jalan ke sebuah mal Pusat perbelanjaan ternama di Singapura Nampak Bunda Natali mendekati sebuah pakaian kabel Yang katanya oleh-oleh buat Aiki dan Telini Agar tetap semangat bekerja Mengumpulkan pundi-pundi rupiah Demi persiapan masa depan yang hakiki Tak hanya Bunda Natali membelikan oleh-oleh buat Aiki dan Telini Njan pun yang begitu akrab dengan kekasih kakaknya Yang juga diikutkan ke Singapura Ikut membelikan oleh-oleh buat Telini dan Telini Namun katan Njan Belum bisa dibocorkan Karena sifatnya surprise Ada pun liburan mereka di Singapura ini Mengunjungi beberapa tempat wisata Dan marmal ternama di Singapura Yang menjajakkan beberapa produk fashion kelas dunia Bahagia ya melihat kerugunan dan keharmonisan keluarga besar Dinasti Tambun ini Semoga bisa menginspirasi bagi semua kalangan Dalam sebuah sisi positifnya Amin ya Allah Hai aku Malini Jangan lupa untuk datang ke Music Fest By Garasi Project Tanggal 21 Juli 2022 Di Lombok Kita bakal nyanyi bareng Serestruan bareng Galau-galau bareng Bareng aku See you Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Dan menekan notifikasi terupdate dan gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!